Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu, bukan begini, bukan begitu. Di episode ini kita akan menyelami kisah Kak Seto, pada kisahnya merantau ke Jakarta untuk flight dari tekanannya. Bincang-bincang Wisnu Nugroho dengan Kak Seto kali ini membahas kisah Kak Seto yang memutuskan minggat ke Jakarta, berpegang pada keteguhan untuk mencapai sukses di Jakarta serta peran orang tua untuk anak dan remaja. Yuk langsung saja kita dengarkan lebih lanjut. Kak Seto bisa membedakan sebagai psikolog nih sekarang saya tanya. Generasi baby boomers, generasi X, generasi saya, generasi Y, dan terakhir generasi Z yang sekarang sedang tumbuh. Tantangannya kan beda-beda Kak Seto? Iya memang, tapi saya melihat ada yang sama, ibaratnya yang berbeda adalah kulitnya saja, tapi isinya sama. Bahwa anak-anak ya selalu pada masa-masa SD misalnya itu kan salah satu teori mengenai tahap berkarya, tahap menemukan potensinya. Potensi diri ya. Jadi misalnya ada seorang pelawak gitu, iya saya ingat waktu saya SD itu, wow orang-orang udah, kalau saya udah ngocol atau apa, udah orang pada ketawa gitu. Jadi wah saya pelawak. Atau mungkin saat itu saya udah menemukan kemampuan bermain bulu tangkis itu saya udah juara RT-nya atau apa misalnya. Jadi atau saat itu saya sudah senang menyanyi, jadi masa-masa itu memang harus membangun kepercayaan diri anak dengan menemukan potensi masing-masing dan memberikan apresiasi gitu. Nah pada remaja, memang remaja ini kan ibaratnya kalau dalam mungkin bahasa Belanda itu dibilang taplak masih terlalu kecil, dibilang serbet itu sudah lebih besar. Jadi dia nggak jelas ini anak atau dewasa. Iya, ada di tentang usia yang tanggung. Iya, tentang itu. Makanya sering terjadi konflik, menemukan apa, ya mencoba untuk mencari identitas atau sedang melawan, memberontak dan sebagainya. Dan mulai aware dengan emosi-emosinya juga. Iya, betul. Nah mungkin gayanya saja yang berbeda saat mungkin zaman saya itu, ya apa, karena waktu itu memang sumber informasi hanya satu orang tua ya harus jadi anak yang nurut udah gitu. Kalau mau melawan segala macam mungkin melawan dengan cara-cara yang lebih kreatif, mungkin dengan apa disalurkan menulis atau menyindir atau apa dengan cara-cara yang tidak langsung gitu. Tapi setelah banyak perkembangan, apalagi sekarang ini zaman IT ya sudah, mungkin dibungkus juga dengan dunia IT yang sumbernya udah lebih beragam gitu. Sehingga cara menghadapinya, kalau dulu pokoknya harus begini, nurut. Harus jadi dokter, nurut gitu. Sekarang apaan jadi dokter? Gue emang jadi youtuber aja misalnya atau apa. Baik. Jadi intinya ikuti saja setiap perkembangan anak maupun remaja dengan warna yang berbeda atau bahasa yang berbeda gitu. Tapi bahwa ada naluri, apa kalau remaja itu pemberontakan, melawan, kemudian mencari identitas dan sebagainya atau ya peniru. Makanya iklan-iklan kan menampilkan yang mudah ditiru ya. Artis-artis dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya esensi atau persoalan sebenarnya sama ya, bungkusnya dia yang berbeda ya. Betul, betul, betul. Orang tua punya tanggung jawab dan punya peran yang sama aja dari generasi ke generasi. Iya, makanya saya merasa zaman dulu ya, saya selalu dekat dengan remaja. Zaman dulu saya waktu itu masih dengan Pak Almarhum Profesor Sarlito Wirawan Sarwono. Saya mendidikan sahaja, sahabat remaja. Jadi waktu itu remaja tidak bisa didekati dengan cara-cara kekerasan, dengan cara frontal, tapi ya harus dengan persahabatan. Nah ini sampai sekarang, sampai nanti saya kira tetap memerlukan itu. Cuma gayanya saja yang berbeda ya. Yang tadi taplak terlalu besar tapi saya juga kekecilan. Betul. Itu istilah yang saya baru tuh dapet tuh. Menunjukkan ketanggungan dari fase itu ya, fase remaja itu ya. Makanya sering anak juga sering bingung, saya ini siapa gitu. Misalnya, aduh kamu harus mandiri. Begitu dia mau tuliskan sini, eh kamu gak boleh gitu. Kalau kamu belum besar loh, hati-hati loh. Katanya sudah besar loh. Kok ini belum loh. Tapi dikondeli ya itu. Jadi ya akhirnya salah satu yang selalu saya sarankan kepada para orang tua, menggelar sidang umum MPR. Apa itu? Majelis Permusyawaratan Rumah gitu. Gimana sih? Jadi ibaratnya rapat keluarga. Biasakan tradisi itu. Mau namanya ngobras, atau konferensi meja bundar, atau apa saja. Tentunya berkomunikasi. Dan ternyata kan juga salah satu hak dasar anak yang dicatangkan oleh PBB adalah hak didengar suaranya. Jadi anak termasuk remaja, itu bukan saatnya lagi dipaksa, disuruh, segala macam. Tapi harus didengar, ada semacam demokratisasi lah di dalam pendidikan untuk anak dan remaja. Karena itu ruang yang kemudian dia merasa ada sahabatnya kan? Iya. Karena tidak dianggap asing, tapi didengar dan diberi ruang untuk berbicara. Karena kalau tidak, kalau mereka ditekannya itu antara fight atau flight. Atau melawan orang tua, atau kabur. Berapa banyak anak remaja kabur juga. Kasih tau mengalami dulu fight atau flight ketika remaja? Iya, waktu itu kan saya minta ujian baik-baik kepada ibu saya. Bahwa saya tertekan. Saya tertekan karena saya kembar. Kalau dari kembar saya diterima. Udah kuliah, setiap pulang dengan jaket almamaternya, gagah. Kakak saya kalau kadang pulang juga dengan pakaian akabri, dia menggitirkan akabri. Lah kalau namanya seto ini cuma tiap hari ya nyapu, ngempel, isah-isah. Tau isah-isah. Korah-korah kalau siapa. Jadi itu sendiri, aduh saya kan tekanan batin. Jadi akhirnya saya minta ujian, udah kamu, nanti kamu ambil jadi ini aja, ke dokteran hewan atau apa dulu. Kedokteran. Tapi saya, ah gak bisa gitu. Kalau dulu inginnya, dulu kan selalu, kalau sukses tuh, kalau gak dokter, insinyur. Jadi itu yang saya kejar gitu. Tapi, waduh kok begini ya. Sempat juga ngerasain tali Raffi ya, kalau jadi gini. Akhirnya udah, satu-satunya jalan. Pernah waktu itu bersejarah pas kakak saya kumpul di rumah, merayakan kenaikan pangkatnya. Yang akabri tadi. Iya, yang akabri bersama teman-teman. Jadi nah, biasa saya sebagai tuan rumah yang menyediakan piring, yang selalu cuci, segala macam kan. Begitu udah selesai, udah, pada pulang, udah saya selama-rabikan, ibu saya juga udah tidur. Saya berunding sama saudara gembar saya. Saya bilang, saya udah putuskan, besok pagi saya kabur. Lu kabur kemana? Saya mau ke Jakarta. Pokoknya, apapun yang terjadi, saya harus lepas dari tekanan batin ini. Oke, pokoknya ya, yang tahu hanya kamu ya. Nah, saya nggak tidur bikin surat panjang sekali, sampai lima lembar, kalau nggak salah. Kalau nggak salah, masih ada tuh dokumentasi surat itu. Coba nanti saya cari lagi. Nah, itu terus... Untuk disampaikan ke keluarga? Untuk ibu saya, yang udah tidur itu. Udah, saya taruh amplop, rapi gitu. Nah, saya kan sebelumnya biasa tiap pagi jogging kan. Jam lima pagi jogging, jadi pulang-pulang jam tujuh, itu sudah ibu saya sudah bangun. Nah, terus saya, ayo apa, mungkin belanja ke pasar, segala macam itu. Nah, itu juga, udah. Terus, saya bawa rangsel gitu, ada beberapa pakaian. Di almari itu, pakaian kami sebagai anak kembar selalu sama. Ini yang merah, biru, kuning, jadi setumbuknya sama. Sudah, akhirnya, itu diam-diam saya ambil, saya bawa, ya. Sudah, saya langsung pergi ke stasiun dengan uang yang saya kumpulkan. Nah, saya naik kereta ke Kelaten dulu untuk pamit Eyang. Jadi, saya bilang, Eyang, mohon maaf, saya nggak pamit ibu. Tapi, karena kalau pamit nggak boleh. Karena saya memutuskan, akhirnya Eyang memberi, yaudah. Yang beri dari situ, pokoknya hati-hati saja. Akhirnya, itu pagi, ke sana itu, ya, sampai sana, ya, siang. Nah, sorenya ada kereta api senja ke Jakarta, dari Solo ke Jakarta. Saya ke Solo dulu, kemudian ke Jakarta. Itu saya ingat tanggal 27 pagi, kemudian 27 sore berangkat, 28 Maret, itu sampai Jakarta. Iya, jadi, apa, flight itu. Itu flight saya ke sana. Fight lalu flight. Iya, fight. Saya nggak fight, karena saya harus sopan kepada ibu saya, patuh, ya, baik, bu, baik, bu. Tapi, yaudah, satu-satunya yaudah terkabur, gitu. Dan upaya untuk menunjukkan dan melepaskan tekanan psikologis yang dibanding-bandingkan tadi berhasil di Jakarta. Iya, akhirnya saya, kemudian saya lebih bangga, waktu itu kan saya di rumah itu ada paraban namanya. Paraban itu nama panggilan, yang nama jelek-jelek, lah, misalnya, gitu. Nah, saya si pelentong, dia gembong. Tapi panggilnya tong sama mbong, gitu. Teman-teman saya SD, pada afal pasti kalau saya ketemu, kamu si tong, ya, tong atau mbong, gitu. Jadi, akhirnya, kalau di rumah, di keluarga besar, kan, tong, tong, mas tong, mas tong, gitu. Mas bong, ya. Tapi, begitu ini saya mau melupakan namanya tong, itu udah, nama saya adalah Seto, Seto. Apalagi setelah kembali dengan Pak Kasur, memberikan gelar, Kak, gitu. Kayak di Baptis, gitu, ya, di Baptis. Akhirnya, yaudah, saya lebih mantap dengan itu. Yaudah, dan saya nggak ingin menjadi bayang-bayang dari saudara-saudara saya, gitu. Jadi, yaudah, Seto, Kak Seto yang suka mencintai anak-anak, dan sebagainya. Itu yang kemudian saya membangun rasa percaya diri tadi, gitu. Betul berapa lama kalau Kak Seto melihat proses untuk keluar dari bayang-bayang dibandingkan dengan Adi? Ya, sekitar dua tahun, lah. Oh, dua tahun. Yang baru, akhirnya, udah. Jadi, begitu, saya pernah, kira-kira tiga tahun kemudian, pulang ke suatu tempat, ke saudara sepupu yang di Porwakerto waktu itu. Nah, terus putra-putrinya pada bilang, eh, umtong, umtong, gitu. Duh, rasanya kok saya mau menghapus, nah, gitu. Seperti syok, gitu, ya. Saya mau melupakan, nah, atau, itu, gitu. Itu berarti udah fase udah melewati perasaan inferior tadi, ya. Tapi diingatkan lagi, muncul lagi. Iya, iya, itu semacam ada peralaman traumatik, gitu. Sekarang udah selesai, itu, pasti. Udah, yaudah. Yaudah, yaudah deh, pokoknya apapun, yaudah saya terima, gitu. Jadi, mau motong, mau teng, mau tung, gitu. Tapi respon ibu waktu tahu ternyata Kak Seto itu flight, apa yang pertama Kak Seto? Ya, memang sempat nangis, kan saya waktu itu komunikasi dengan curhat. Enggak, enggak ada, enggak ada, enggak ada. Lo sama sekalian, gitu, gitu aja. Makanya, jadi, enggak ada, ya. Mungkin ada tante waktu itu, tapi enggak. Enggak tinggal di situ. Enggak dekat, ya. Jadi, yaudah komunikasinya malah, waktu itu, ada teman lah, begitu, tempat saya jadi tukang batu di rumah dia itu, langsung saya cerita keadaan saya, akhirnya, yaudah, saya yang tulis surat, gitu. Jadi, tulis surat, ya ibu, saya sahabannya Seto, pokoknya udah besar lah, udah dewasa, Seto aman-aman di sini, baik-baik kok, gitu. Pokoknya tenang saja, percaya, suatu saat nanti akan kembali, pada saat sudah sukses, gitu. Oh, pak. Itu, gitu. Terus Kak Seto bisa kembali dan ketemu ibu lagi setelah berapa lama? Iya, mungkin saya waktu itu sudah selesai, eh, bukan, sudah masuk kuliah, ya. Oh, udah di UI? Iya, sudah di UI. Jadi, ya itulah, saya masih sewa UI lah, paling tidak itu, ya. Kalau mau dibandingkan pun, ada, ininya, ada pride-nya lah, ya. Ada pride-nya, gitu. Iya, kemudian, yaudah, saya pulang. Kebetulan, saya sudah banyak teman, saya bersama dengan ada orang Australi. Ah, oke. Orang Australi, dan, ya, ya karena sudah ini, apa, berbahasa Inggris lah, gitu. Terus saya ajak, mau nggak nemenin ke sana? Jadi ketemu, gitu. Waduh, terus kalau ngomong, saya bahasa Inggris sedikit-sedikit lah, udah sedikit lancar, gitu. Jadi, waktunya ibu juga bahagia sekali, akhirnya. Oh, yaudah, deh. Pokoknya yang penting, kamu selamat, ibu senang, gitu. Terus itu kemudian diberikan, ya. Iya. Hanya restu eyang kan tadi. Karena restu ibu yang di... Iya, karena waktu itu kan sempat, waktu pergi, loh kok jam sekian belum pulang. Jam sekian, pada waktu jam sembilan, buka lemari, loh, kok ini satu pakaian, udah hilang semua. Langsung, ah, jangan-jangan minggat anak ini, gitu. Lalu ada rangsel kecil, itu kok juga udah nggak ada, gitu. Wah, itu nangis. Dan pada waktu siangnya, Resnos udah pulang, ibu nangis, tuh, Tom, apa, pergi meninggalkan kita semua.